Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Iya biar mantep lah Karena gue ini sebutannya sekarang duta lampu disini Oh duta lampu Kenapa bisa duta lampu? Karena rumah gue isinya lampu semua Lu liat aja kan ini sebenernya gak berfaedah Cuman di tas lampu Buat hiasan Ya tapi cakep sih jadinya Kalau malem kan enak kan? Malem iya Malem jadi keterangan gue guys Sini juga ada lampu ler Oh ada juga Mau di nyalain gak ini ya? Mana coba? Nih kita nyalain guys Boleh Wah ruang tamunya Ini nyalainnya cozy banget sih Yang malah ya Nah nyalain gak lo coba? Bentar bentar Nah Dalam punya juga buat Menyinari si granit inilah Iya sih Soalnya ini kalau misalnya kenal cahaya Lebih bagus kan? Lebih bagus Ini mintuk banget sama di Apurva guys Apurva Bali Persis-persis Gue gak ngeliat itu keracunan Wah itu sih luar biasa Menghabiskan duit ya ngeliatnya Itu kayaknya eme-eman ada Cuma buat pantai bawah Karena itu gede banget Gede banget gede banget Gede banget gila Cakep sih Terus ini Nah kan Udah biru ada macet lagi loh Ini enggak ini Panther Oh ini Panther Beda ya Ini Udin namanya Udin? Iya Ini lengket ler? Udah aku tempel 3M Oh 3M? Tadinya ngeset deh ke bawah Si goblok Apa ini? Apa namanya? Ada meaningnya enggak? Enggak ada sih Emang suka aja? Iya gue ngeliat ini di informa Gue pikir murah kan Ternyata gue pecing Anjing gue nyesel juga Tai beli ini Panther kayak gini dong Iya tapi gue pikir Karena gue ada meja miring Itu lumayan lah Supaya ceritanya dia kayak Lagi ngerangkak ke atas aja gitu Oke Siap siap Ya Probi gitulah Terus ini meja dapur Ini buat makan Ini pake Kalo ini ngerti bahan-bahan bangunan dong? Enggak terlalu Semuanya share lah yang urus ya? Semuanya share lah yang urus lah Kalo gue, gue semua yang urus Lo hobinya juga berarti ya? Gara-gara bangun rumah Gue lumayan hobi sih jadinya Ternyata seru ya? Seru-seru Terus gue jadi agak ngerti Bahan-bahan bangunan apa Terus dipake segala macem Oke Kalo ini bahannya apa nih? Solid surface ini Supaya Kokos sama gampang dibersihin lah Oh iya Ini lebih enak sih Ini dibersihin ya Nah ini kan di bawah gue ada gini ya Ini liat Ada kaca Ini ada lampu juga Oh iya Iya Bisa dihidupin lagi? Lampunya ke bawah sana ya? Lampunya ke bawah Bener sih Lu gak salah si duta lampu Duta lampu co Tapi gak ada lampu yang mau endorse gue Waduh Tolong nih lampu-lampu Yang butuh market kan Langsung aja Gue, gue, gue Cocok banget gitu loh Nah ini dapur lah Ini dapur ya Oh ini jadi kayak... Kau tau gak aku beli kulkas ini karena apa? Karena apa? Karena kau lah Jadi kulkasnya bisa diketok gini guys Sama-sama Enak kan tapi kan? Tapi estetik banget lah gue demen banget ini Bener 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 Enak sih Kayak lu bikin es batu juga gak ribet Wah ini enak banget sih Eh jujur Gue belum tau cara buat bikin es batunya Jok Hah? Serius Sanji? Masa? Iya gue asal beli-beli aja Ini lo tinggal isi ini Nah lo isi air Terus Lu colok Tek Kalo tusuk kan Langsung dia Mengelola anaknya Yaitu es batu Anjing gue segoblok gitu ya Gue beli barang gue gagal ngerti Dari sini Sini? Kok bisa dari sini nyambu ke sini? Itu dia teknologi bro Jadi Dia ngisi Terus lo tinggal Tergi itu Anjing gue goblok banget Gue gak tau Untung yang punya kulkas Dulu dateng kesini Iya ini kayaknya beda sih Ini kayaknya lo lebih baru Ini lo lebih baru malah Itu Jadi selamanya kamu belum pake es batu? Belum Karena Gue kan ada dispenser disini nih Ini dispensernya langsung dari keran gitu Nah ini udah ada air dingin sama air panas Jadi gue kayak gak pernah pake jadinya Oh iya Tapi kan biasa kalo mau minum kan Kita liat sih Buat mabok ya Iya Batu kan butuh kan Harus Harus ada es batu sih Sebetulnya Nah ini buat mabok lah Duniawi ya guys ya Tapi Gue jarang minum sih Lo jarang ya? Aga jarang Kok masih minum? Ya jarang juga sih Sekali-sekali doang Ini kayaknya kita boleh nih minum siang-siang Ini lo paling favorit apa Ken? Coba dong Ini kan ada McAllen Blue label Sebenernya Yang paling gue demen itu Goat label Goat label lu paling demen ya? Cuma lagi abis Karena waktu itu gue beli Gue minum Akhirnya sekarang belum beli lagi Kalo ini gue beli blue label ini buat pajangan doang lah Bagus ya soalnya Karena itu dari Jepang kan Jadi gue kayaknya gak minum deh buat pajangan aja deh Botolnya bagus banget soalnya Botolnya cakep sih Oke Ini kurang lebih kayak ginilah Ini dapur kan Ini ada lampu lagi gak? Oh ada Tendak Tapi ini bagus sih Gue dapur juga soalnya pake Pasti Dapur tuh harus Karena gue liat di Instagram memang semua dapur yang estetik tuh pasti pake lampu Ada lampu-lampu Jadi lampu gue juga dua Ler Mana coba? Ini kan yang lampu satu nih Jadi atasnya juga ada lampu Jadi gak cuma di bawah sini Oke Nah ini lampu yang kedua yang dari sini Waduh Jadi ini nyambung sampe yang di bawah Bawahnya juga udah nyala Yang sama yang depan Oh iya RGB juga gak? Enggak Oh enggak Siapa tau kan Kalau RGB seru sih Jadi bisa merah semua Boleh sih Kalau RGB di dapur kan Kalau gue udah nikah kan Jadi Di dapur sih Mantep banget ya guys ya Disini gitu Yoi Di bawah kesini Goblo Oke Ini Ini baru beli juga ini Tong sampah Tong sampah elektrik ya Ini gue rapin dulu dah Harus taruh sini nih Jadi Ini tong sampah Tinggal kayak gini harusnya guys Iya Tinggal kayak gitu Tinggal luang Enak sih Paling enak kayak ginian emang Wah Washtafelnya bagus Ini gara-gara Real juga Betul Banyak iklan Akhirnya Akhirnya gue mau beli Ini coba Ler Ini lumayan bikin aku kepikiran juga sih Tapi aku lah Sudah terlanjur bikin rumah kan Waktu ngeliat-ngeliat Meta baru kayak gini tuh Susah kan jadi mau ubah ya Iya Cuma ini gimana makanya Tadinya gue belum ngerti Tapi sekarang gue udah ngerti Oke Jadi ini tuh buat yang di Yang disininya Bisa diubah gini kan Iya Terus satu lagi Buat kita cuci-cuci makanan Atau cuci sayur bisa dari sini Oh ntar tinggal taruh erraknya gitu kan Tinggal erraknya Erraknya gue simpen Nah gue pasang Nah kalau ini Satu lagi Ini tuh buat cuci gelas Jadi kita cuma tinggal taruh disini doang Kita tekan Langsung auto-auto Jadi mantep banget lah Ikan Instagram ini kadang berguna juga gitu Agak berguna Kalau ini ya buat taruh-taruh sabun aja lah Oh iya enak banget ya Terus ini miring kan Jadi kayak kalau taruh Bener-bener langsung kesini Langsung langsung Bener-bener berguna sih ini Pokoknya oke lah Tapi ini KW ya sebetulnya Oh iya Karena Kayaknya yang asli tuh Kita PO dari luar ya co Oh jadi kayak diimitasi oleh orang lah ya Iya di Shopee banyak banget ya kayak gini Jadi yaudahlah Gue beli aja ya Fungsinya juga sama kan Kalau ini kompor listrik lah Kok pake kompor listrik gak di rumah? Atau kompor biasa? Kompor gas tetap Kompor gas tetap ya Tadinya lebih simple Lebih cepet sih sebenernya Gue pake ini agak lama ya Cuman gue males buat ngurus gas co Iya sih Jadinya Kok kalau ngurus gas Kalau yang ganti atau? Sudahlah suruh mamangnya lah Suruh mamang ya? Mamangnya masuk Bawa gantiin sekali ya Oh iya harusnya gue gitu juga sih Ntar gue lah Gue pasang juga lah guys Ini open Nah ini juga exhaust Jadi otomatis gitu loh Kalau kita tarik langsung otomatis dia Tutup mati juga langsung ya Oh oke Padahal gak pake gas Jadi kayaknya gak berguna sih exhaustnya Anjing anjing Udah ini lantai satu lah Pernah lebih kayak gini Lantai satunya tapi udah enak banget Iya gue pakein AC juga guys Biar adem Jadi memang kalau buat ngewe Semuanya udah pasti aman disini Udah pasti aman ya Tapi ntar kalau tunggu gue nikah Kalau sekarang gue masih perjakal Nah kita masuk ke sini ya Ini kamar bonyok gue Tapi jadi kalau ntar Bonyoknya gue mau tinggal Bisa kapanpun Nah sebenernya gak ada yang spesial Spesial cuman ini lah Ini pake Gitu banget ya Pake batu-batu gitu Eh batu buatan lah Namanya primestone Oh dia bukan asli Bukan jadi memang di design Supaya gue bisa tembusin lampu Kayak gini Kalau dinyalain Oh anjing Jadi kayak dinasti Cina gitu Iya 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 Oh tapi dia ada teksturnya tetep ya Ada Oh jatuhnya jadi kayak lukisan sih Iya Cakep cakep Oh lu demen ya motif-motif kayak gini lah deh Demen Tapi ini kan buat bonyok gue sebenernya kan Kalau gue kayaknya pake sendiri juga aneh sih sebenernya Cuman yaudah lah buat bonyok gue aja lah Iya iya Lagi mereka juga kayaknya gak bakal nyalain sih Paling ujungnya kayak gini doa Hmm Ya ini tapi Ya udah nyaman lah ya Untuk maksudnya kayak kamar tidur Udah oke lah Udah oke Nah ini dinding nih di depan nih ya Ini dinding ini gue design juga guys Udah Jadi gue pakein HPL disini Oke Jadi pake panel-panel Jadi di belakangnya ini di cover dulu pake kayu Abis pake kayu baru ditempel HP-HPL ini Terus dibikin kayak abstract gitu loh Jadi kayak ada designnya lah buat gini Gak polos-polos banget ya Tapi gak heboh juga jadi tetep simple Cuma ada warnanya gitu loh Tapi bagus kan ya Bagus-bagus Ini biasa ya kalau kayak di studio-studio Biasanya HPL-HPL gini kan Terus jadinya gak gemah juga sih Jadi Terus tone warnanya juga Masuk lah ya Masuk Nah kalau ini leer buat pajangan Dan jangan lupa Sudah disiapkan Segala lampu disini Wajib sih Kalau pajangan sih wajib sih Tuh liat guys Wah bunga biru Biru Tas pun biru Iya Jadi ya Emang Tapi baju gue aura fire Anjing-anjing Aura fire Aduh Cakep sih Ini semuanya lah Bisa taruh apa banyak lah ya Ini untuk pajangan juga Bisa-bisa Gue taruh Nanti rencana gue disini Kayaknya mau beli mainan-mainan yang Cewek-cewek Hentai gitu loh Oh Seksi-seksi Jadi biar Lucu aja lah Cuma belum gue beli guys Baru mainan Marvel doang yang gue beli Oke Kalau ini pintu apa ya Ini sebenernya Nanti buat ruangan cewek gue Kalau udah nikah Jadi gue udah siapin Buat tempat dia buat kerja gitu loh Jadi untuk sementara sih Masih gudang lah Ini lah Masih kosong ya Ini masih buat gue taruh-taruh barang doang Oh iya Pas lah sini Untuk kayak studio Masih bener-bener gudang lah Bener Untuk studio Untuk kerja pas lah Iya buat dia jualan Karena cewek gue tuh Just tip-just tip gitu loh dia Oh jadi untuk storage juga ya Iya Jadi emang gue udah mikir panjang lah Mantep banget sih Kalau ini Ini gudang Jadi gudangnya pun ada dua sebenarnya layer Jadi ada yang di sini Sama yang di bawah tangga Oh di bawah tangga tuh bisa masuk lagi ya Bisa ada ruang Itu memang dari developernya udah ada Jadi Enang sih Tadi itu sebenernya panjang sampai ke dalam Ke belakang Cuma ke batas sih Kan jadi WC kan Tadi kan Oh iya Nah jadi batasnya sampai situ doang Cukup sih Tapi udah gede banget lah Iya kalau gudang sampai ujung sana juga malah kegedean kan Iya kayak buat apa aja gudang Tapi penting sih Soalnya aku aja jadi Gudang aku cuma bawa tangga doang kan Jadi kayak bener-bener barang-barang Numpuk di luar Susah ya? Susah ya? Iya emang gudang tuh penting ya sebenernya Penting 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 Kalau udah punya rumah gue juga baru mikir ya Untuk gue ada Ada selu udah well prepared banget Nah tapi di gudang gue ada ini ler Apa itu? Nah ini tuh Nyambung nanti tembus ke tangga nanti Buat taruh pajangan juga Oh terus di dalamnya? Nah ini kita buka nanti bisa taruh barang Oh Oke nanti kita lihat ya Kita langsung naik di ke tangga ya Boleh boleh Ayo ayo Soalnya random banget kayak ada keluar sedikit Gue kira apa? Karena itu biar panjang Kalau kita cuma pake space dari dinding Kecil banget Kecil banget ya bener-bener Jadi biar bisa lebar gue taruh Kita naik ya Naik Kok pencet dulu ini Kok pencet dulu Ini seru sih kalau kayak gini Nah yang sebelahnya pencet lagi Thayer Oke tunggu bentar Oke Dah Bener-bener duta lampu Duta lampu gue anjing Cekup Tapi kalau tangga gue setuju sih Gue juga dirumah kan pakein lampu tangga Tangga menurut gue penting lah Soalnya menambah estetika banget Tapi kalo tau dah kalo sekali rusak Ribet banget co katanya Oh iya? Kalo udah rusak ga? Udah berusak belum sih? Belum sih? Jangan sampe sih Soalnya dimasukin ya? Iya satu rusak itu kayaknya nyamber ke yang lain Biasanya kalo tangga katanya Coba nih ya semoga awet awet aja lah Kita naik nih ya Kita naik ke lantai dua guys Nah ini aku bilang Waduh Gila ini Mark berapa ya? Kan kalo Iron Man tuh kan topeng-topengnya Iya banyak ini Mark 5 Ini Mark 5? Iya Gue belinya pun kayaknya ini KW juga sih Masa? Iya gue gatau gue asal beli di Shopee Terus gue ngeliat yang di video Daddy Co Booster tuh Kok beda bangsa? Kayaknya ini KW nih anjir Oh yang Daddy kan bisa dipake Bisa ini juga bisa Cuma kayaknya gak tau ya Kayaknya ini lebih plastik deh gitu Tapi yaudah lah buat pajangan doa Tapi ini udah keliatan bagus banget juga sih Iya Kayaknya dia fans Marvel sih Wah gue Marvel banget dah Marvel banget gue juga tau Nah kalo ini masih kosong Tapi kayaknya rencana gue mau beli helm Black Panther nanti disini Jadi emang buat helm-helm gitu lah disini Buat topeng-topeng ya? Tapi cuma dua doang liat-liat? Dua doang kalo di kamar Oh di tangga Eh di kamar lagi Oh di kamar ada juga Di studio Di studio Ya udah kita Kita naik nih ya Let's go Oke Nah ini lantai dua nih ya Lantai dua Ini tuh kalo lantai dua nih Mulai dari tangga Ler Semuanya gue wallpaper Oh ini ya Jadi kayak tekstur-tekstur industrial gitu ya Iya Biar apa ya Karena kalo dinding itu kan Kayak putihnya tuh kadang-kadang bisa Krak-krak gitu loh Krak-krak bener Nah jadi gue wallpaperin biar semuanya rapi lah Terus ada kayak motifnya gitu Masuk lagi kan sama ini kan kayak kayu-kayu Iya Aduh tolong gue dari tadi kemewahan ya Ini Hobi lu lah ya Hobi gue Nanti gue jelasin deh plan-plan gue ya Boleh Karena ini rumah sebenernya belum full selesai Nah ini planet hulk ini Ini apa? Planet hulk XM Oke Ini gue ada liat sih kemarin di story dia Oh ada story Udah lama banget kan Udah lama Gue beli ini waktu masih di rumah lama Akhirnya gak ada tempat Akhirnya ini jadi baru bisa gue taro Di sini Cakep sih Lu emang hobi tapi ya Koleksi Gue suka banget Gue ngeliat mainan tuh kayak sange banget Kayak gak tau kenapa guys Sange banget aja Ini cakep Ini berapa leer? Itu gue beli 28 juta 28 juta? 28 juta? Wah Gila Tapi asli kan Original Marvel ya Iya Waduh guys Kayak bagus banget lah Iya Itu lah ya Namanya hobi kebagian orang beda-beda ya Iya Yang kalian yang mikirnya kayak Waduh udah dapet NMAX gitu ya Udah Tapi Ya gimana ya Hobi orang tuh beda-beda Susah Bener Is cakep sih tapi Kalau di foto keliatannya kayak biasa Emang iya Kalau di foto kau story Oh iya iya Udah gede Karena keliatannya kecil lah mungkin Kalau gitu juga Cuma pas liat asli sih detailnya bener-bener detail banget ya Bahkan kalau diliat detail nih giginya kayak basah gitu Oh iya gue sih basah ya Iya Tidak kok cipok kan Ida Tapi sanggye juga sih anjing kan jeng Tapi keren-keren Sumpah sumpah gua Gua baru kali ini pertama kali liat Liat apa namanya figure Marvel yang asli ya Ego kau sebetulnya kalau ke rumah aku nih kayak Kayak review mainan juga ya co Oh review mainan juga ya Iya aku banyaknya mainan soalnya Nah ini Jadinya mau endorse Banyak ya lampu Mainan Banyak kan soalnya orang kolektor-kolektor juga kan Banyak-banyak Oke Dan ini lantai dua berarti Ini lantai dua nih ya Ini kayak living room lantai dua ya Iya ini sebenernya gara-gara sofa di bawah Itu kelebihan aku dulu ya Kepanjangan anjing Jadi taruh pucuk Iya jadi taruh pucuk Ini sebenernya aku gak tau bakal taruh sini apa tidak Sebenernya Oh masih ya udah titip-titip disini dulu aja ya Cuma rencana kamu mau dijadiin apa ini Nah ini tuh lantai dua nanti Dari sini nih Dari sini sampai ke sini Oke Ini kayaknya bakal jadi showcase mainan nanti Sini sampai sini Jadi disini ya nih Iya Jadi kayak Marvel Town disini nanti Oh Iya aku bakal beli kayak hookbuster Oke War tank segala macem taruh sini semua jadinya Waduh Dikasih LED lagi nanti Jadi lu bisa ngeliatin duduk sini gitu ya Cuman itu masih butuh waktu Iya lah Karena mainannya juga PO semua rata-rata Biasanya berurau lama Lir kalau kayak gitu Kalau buat bikin lemarinya aja mungkin bisa dua minggu jadi sih harusnya Enggak PO mainannya Oh mainan bisa sebulan Karena rata-rata dari Singapura sama China dia barangnya Oh kecuali kalau kesana langsung ready ya Kalau ada yang ready ya ready Cuma harganya kayak titik guys Oh iya Oh iya Oke next kita kemana nih Ini ini salah bikin Sebenernya Salah ukuran Salah ukuran Ini harusnya untuk Harusnya ini taruh di atas itu Oh tadinya lu mau masukin kaca biar gak kotor ya Betul Sama ada lampu juga disini Tapi sayangnya ini apa namanya Kegedean Kegedean Jadinya nabrak tangga anjing Ini gede banget sih Yang bikin ngide Oh iya Gue udah bilang ukurannya segini ya Gak muat nih hubnya Saya bikin lebih besar ya Akhirnya malah gak muat Gampret goblok Iya co Oke Nah ini gue udah bisa tebak sih Ini studio sih Iya betul Jadi kita kemana dulu nih Nah sebelum kita mulai studio Kita ke kamar dulu lah ya Studio Puncaknya Oke Kamar utama Kamar utama Ini kamar gue Welcome langsung masuk lah ya Ayo Let's go Wih Wih Waduh Ini dia Ini wah Cozy banget sih guys Cozy Lapang juga Dan ini Aku seneng banget liat Rasur kayak gini Nah kau ada udah pake dipan di kamar Niatnya enak cek itu Terus Cuma datanya ketinggian Oh gitu Ketinggian Niatnya pengen cek ini juga sih Terus Lebih enak kan Nggak tinggi Terus kayak disini juga bisa buat Kenapa bisa ketinggian anjing Nggak tau sih Mungkin aku udah terlalu ngurusi juga kan Kemarin Kalau ini Gue bener-bener waktu bikin ini tuh Diukur dulu Jadi dia sesuaiin sama dinding Sama ukuran ranjang Baru bikin ininya dulu Jadi Biar pas gitu guys Jadi ini memang gue bikin tuh Fokus nanti buat One day begitu loh Wih Enak ya Berbagai posisi ya guys ya Wah ininya Enak juga sih Ini semua Kayu Triplek HPL Digabungin semua Jadi satu semuanya Dan ini Udah pasti lah ya Ada lampu Sudah terasa Tadi gue kan kayak gini guys Ada lampunya Ada kasar lampu Ini memang rumah lampu Ini gue nyalain ya Boleh-boleh Ini lampu pertama Oke Ini Eh sorry-sorry Dari sini dulu deh Ini lampu Lampunya Nggak bentuk segitiga gitu Oke Sama satu lagi Didipan Bawah Didipan di bawah Eits Gue malah gue matiin Gue blok Bentar Satu lagi Nah ini didipan di bawah Jadi biar tenang Jadi kalau misalnya gue malem Lampunya nggak nembak Dari atas biar nggak silo Iya Jadi gue tinggal nyalain yang ini doang Betul Setuju Setuju Gue Gue kalau misalnya ada yang gak suka Beken lampu Gue perlu sangat kebeken ya Karena gue juga Gue juga Setipe lah sama dia Gue suka lampu yang kayak gini Dibanding lampu yang harus Atas gitu kan Silo banget co Kayak nggak asik kita buat Ini RG ini nggak? Yang ini doang Oh yang atas doang Sama-sama kayak ruang tamu Oke Jadi Jadi emang yang bulut-bulutnya Kalau misalnya gue mungkin One day Nggak nggak bercanda ya guys ya Jadi emang ini bisa gitu loh Oh kalau gue Kalau gue dirumah Gue paseng RGB semua ya Semuanya ya? Semua Jadi sekali merah gitu kan Kayak Wah anjing Waduh Tapi RGB tuh mahal banget co Beda jauh Kalau ini kan cuma LED biasa nih Bener-bener Jadi Ya lebih hemat lah guys Kalau jual nih Mendingnya unlimited anjing Gue kemarin RGB-nya pake yang Apa? Merek jelek juga Oh emang iya? Jadi makanya Sekali error Pusing pala Oh pantas Karena kan pengen bagus Tapi budget terbatas waktu itu Jadi Mending kayak gini sih Emang nggak ribet Kalau gini kayaknya api Simple gampang ngurusnya lah Iya Kalau salih rusak juga tinggal ganti Lampunya murah guys Bener Wah ini enak sih Terus lapang banget ya Wah ini nih Pintu-pintu rahasianya nih Ini kayaknya ada ruangan 50 shade sini Kayaknya kalau beken ini Waduh belum sih Nah ini pokoknya TV lah gitu-gitu lah ya Puas-puas Semuanya gue Berapa yang cinta? Ah gue lupa co Gue lupa berapa yang cinta Cuma ini gue masih merasa Ini gue kekecilan co Masa? Iya karena Kan gue tidur disini nih Pala gue kan disitu Setelah gue nyobain nonton Sambil tidur Jauh Kan jauhan Harusnya gue masih agak beberapa inch Lebih gede lagi lah Satu tingkat lagi lah harusnya Satu tingkat lagi ya Ya udah lah Syukuri apa yang ada aja lah Ini udah enak sih Nah ini Nanti buat cewek gue Apa namanya Kalau istri gue nanti Dan segala macam disini Dan udah pasti Ada lampu juga Ini mirip ya Apa namanya Bentuknya kayak yang di bawah ya Cuma lebih gede ya Mirip ya Ini gue bener-bener dari Instagram juga ini Oke Nah kalau ini lemari Iya makanya kayak kok keluar Oh buat pajangan Tapi ya nanti buat taruh-taruh barang lah Di server barang Oke Nah kita sekarang masuk nih ya Masuk buat ruangan-ruangan inilah Wardrop Ini ada wardrobe Wih di Wardrop Kau ada wardrobe gak di rumah kan Di rumah ada juga Pake lampu dah Pake lampu Semua itunya pake lampu kan Gue nyalain ya Nyalain-nyalain Nah Masuk layar Masuk layar Masuk layar Ini nih bener-bener Ruangan kesukaan gue juga sih Anjir Wah ini sih Semuanya Kau sama kayak gini kan Sama-sama Perse ininya tuh ada lampu Karena itu gak tau kenapa Aduh gue suka banget yang estetik lah Susah deh anjing Lebih estetik terus nuansanya lebih enak Dan gak lampu nembak juga kan Adem lah Nah kalau sini nanti ya Buat taruh-taruh barang-barang pajangan lah Di sini lah Buat taruh jam Mika pinggang atau segala macem lah guys Kondom Oh belum Belum kau masukin barang ya Belum Emang masih rapi-rapiin juga lah Masih bersih-bersih Ini rumah jaman now banget guys Kalau Beken nih Setiap sudut bener-bener estetik Ini apa Ler? Ini gue pake magnet Buat ngekunci pintunya Buat ngelock Jadi Gak pake lock di sininya Iya 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 Karena kayaknya gak perlu lah Buat jadi kunci-kunci Iya sih Nggak nyambung juga soalnya kan Iya Gila Nih mau gue nyalain semua gak sih lampunya? Boleh Buat di video gue nyalain aja ya Boleh-boleh Nah Bener-bener ya Ini semua lampunya dari sini lah pokoknya Dari sini ya? Iya Iya Ada enak sih Tinggi juga tapi lumayan ya Iya Gue Emang bikin ini agak tinggi lah Supaya Berasanya adem aja Kalau gak nyalain AC pun juga masih oke Masih oke Tapi sini sih benernya gak ada bangunan tadi nyolir Oh tadinya berarti sampe Sampai sini doang Sampai sini nih Batas dipan ini Terus dipanjangin Iya jadi dapur tuh tadinya juga gak ada Dapur sana? Dapur yang dibawah Iya Jadi bener-bener itu dijadiin bangunan Tadi itu taman Oke Dijadiin bangunan Dijebol sampe atas Oh Biar lebih luas juga ya Iya sebenernya rugi ya anjing Kenapa? Gue ngerasa tuh harusnya mendingan gue beli cufflink sebenernya Oh iya Karena ini gue kayak beli cluster Sudah di bobrok Di bobrok kita ubah gitu loh Jadinya lebih mahal Kampret Betul-betul Tapi rata-rata ya orang yang beli cluster penyesalannya kayak gitu ya Iya Kau juga nyesel Iya Iya Cuma ya karena waktu itu kan yaudah mikirnya kan yaudah lah Belum kepikiran mau bakal kayak gimana kan Kan soal kan dulu kan kau dari apartemen juga kan Dari apartemen juga Daripada apartemen ya enakan rumah sekarang lah udah pasti Iya ini WC Ini WC Yuk kita masuk ke WC nih ya guys ya Biasa kalau WC utama sih harusnya lebih mantap ya Nih kita masuk kita masuk Welcome welcome WC 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 Waduh enak banget Nah ini ya kalau WC udah keliatan sekali kemewahannya Ada jacuzzi kan ini hitungannya kan Iya tapi gak pernah gue pake jacuzzi Nanti Asal ada aja Asal ada aja Karena ini Murah ini Bacot Serius-serius ini kalau dibandingin ini gue gak pake merek Toto Gak pake merek Grohe segala macem Jadi murah Ini merek Cina ini Tapi dicari nama cewek gue jadi dari Shopee gitu jadi murah Oh di Shopee juga Shopee ini beli online ini Oke tapi udah enak banget sih Enak-enak oke lah WC Dari udah prepare banget untuk setelah menikah ya Gue udah prepare untuk bikin Siapa anak kamu Z ya Z Oh iya gue udah prepare buat bikin Z ya Hahaha Wih berarti kalau misalnya Toto atau itu mau Endor sih Boleh banget ya Iya pelit banget Gak ada yang mau endorse gue Kampret Wah ini Klosetnya juga Nah ini klosetnya udah Toto nih Arasnya Toto juga kan Iya Ini kloset Enak lah Enak banget lah Ini pantat anget juga sih guys Ini lebih bagus dibanding yang di bawah kan Lebih bagus daripada Karena ini kalau yang di bawah gue cuma beli atasnya doang Tapi kalau ini gue beli sama bodinya Supaya pas ukurannya gitu loh Iya jadi kayak lu berak tuh udah enak banget ya Iya Ini semua pake sensor ini layar Iya Tadi masuk aja kan udah sih Masuk aja Toko buka sendiri lah dia Nah kalau ini Tepat mandi lah biasa lah ya Tempat shower Iya Tapi lampunya tetep banyak ya Banyak dan ini belum semua lampunya gue nyalain Iya gue yakin di kacanya Udah tau dia Nih Nih lampu gue nyalain ya Nyalain Nyalain Ini lampu belakang Dan ini lampu gak cuma di kaca doang Ambalan bawah gue juga kasih lampu Oh iya tapi nyambung ya Iya Ambalan bawah itu gue kasih acrylic supaya lampunya juga gak terlalu terang Jadi biar soft Anjing gue ngerti banget gak sih Ngerti banget sih Aik banget ya Buat kalian yang mau desain rumah sama gue aja Gue gak nyangka sih guys Karena beken ini kan keliatnya kayak cuek kan Ternyata dia bener-bener perhatiin banget loh Enak co Editor goler Oh Dia rapper Oh rapper Dia rapper Dia Dia pernah Dia battle rap Udah pernah ketemu Pernah Pastinya prank aneh ya Dia pernah menang battle rap lawan Roy Riccardo Serius? Di bantai semuanya Serius lo? Bener rapper tapi? Gak ada Kasih tau dulu Kasih unjuk dulu Gak ada Sekarang kita masuk nih ya Ruang editor nih ya Gue redekan guys Udah pasti 1000% lebih bagus Ini loh Nah tapi Waktu di video gue Ini belum serapi ini Oke Sekarang editor udah mulai kerja disini Oh Jadi udah ada ruangan sendiri ya Iya Vibesnya kantor banget ya Vibesnya iya kayak sosok kantor gitu Berarti editor kau stay disini? Editor ya pulang pergi lah Oh pulang pergi Kasih gak ada kamar kan soalnya Jadi kalau misalnya kerja disini Ini pintu juga custom sebenarnya Jadi bikin sendiri Jadi pintunya pake model slide gini Dan semuanya dimodelin gitu loh Buat rail-railnya segala macem Oke 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 Nah ini pintu editor nih Ini pintu editor? Pintu editor ini ya Pintu studio? Bede Pintu editor Pintu studio enjir Aku sempit Pintu editor? Iya pintu Ini gue penasaran Emang lu sengaja bikin kayak gini nih? Ken? Iya Emang kayak gitu Biar ada cahaya juga ya? Biar ada cahaya juga ya Itu diatasnya pake tempered glass ya memang Enggak nembus langsung kan? Enggak Atau bisa dibuka? Bisa dibuka Bisa dibuka pada teman? Ada pencetannya gitu? Enggak juga Itu kayaknya Atau digeser manual lah Kayak dibuka jendela gitu loh Oke Let's go Kita masuk deh ya Ya Sebelumnya gue pamer hal gak penting dulu Lampu Lampu lagi On air? On air Ini gak penting Oh jadi kalau ada orang di dalem Hidupi Betul Betul Ih harusnya gitu lehernya Kalau misalnya gue buat shooting-shooting Kalau misalnya tembus gitu Lebih senang ya Baru kepikiran gue Iya kan? Kan biasalah gue kepikiran gara-gara on air gini Biasanya kayak disini tempat monitor Oh iya harusnya gue bikin aja ya Eh tapi enggak lah Enggak lah Gampain lagi Kayak banyak gaya banget guys Nah oke Kita langsung masuk nih ya Ini depannya luarnya udah gue kasih peredam semua pintu Udah ngamukin tetangga ngamuk ya Udah ngamukin Gue udah sampe tanya ke tetangga Suara gue tembus apa enggak Katanya aman sama sekali Aman Enak sih Kalau dulu di rumah lama Gue ditonjok dinding gue anjing Sama tetangga Cocok Yaudah kita masuk nih ya Masuk Let's go Let's go Yo Welcome to my studio Lidhi Hahaha So selamat menikmati 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 yang ini gak tau sih